Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan belajar bareng Kali ini belajar bareng bakal share mengenai soal TWK pada CPNS Dan ini merupakan soal TWK terbaru yang kami dapatkan dari beberapa sumber Dimana tahun lalu itu banyak peserta CPNS 2019 yang gagal lulus SKD Karena nilainya di bawah ambang batas atau passing grade Nah, kalau sekarang ambang batasnya itu atau passing gradenya diturunkan Sehingga tidak kejadian lagi nih gugur masal karena tidak lulus SKD Jadi kalian harus semangat ya belajarnya Nah, bocoran nih untuk soal TWK ternyata tidak ada pertanyaan nama-nama tokoh Tetapi lebih ke logika Selain itu dalam TWK juga tidak ada soal pasal-pasal Lalu tidak ada juga soal yang mempertanyakan nomor undang-undang Tetapi lebih banyak analisis permasalahan di Indonesia Dan ini nih, soal tentang Natuna Juga keluar dalam bentuk pertanyaan berupa penerapan Pancasila Untuk TWK sih itu aja Kita langsung aja ke soalnya Kalian juga bisa menjawabnya sendiri loh Dan kalian juga bisa komen di bawah Berapa banyaknya jumlah benar dan salah kalian Biar tahu kesiapan kalian menghadapi tes CPNS nanti Oke, tetap tenang ya Langsung ke soal nomor 1 Kepulauan Natuna merupakan salah satu kepulauan yang kaya Namun kini menjadi sengketa Pulau Natuna secara hukum internasional merupakan milik negara Indonesia Sejak A. Indonesia Merdeka 1945 B. 18 Mei 1956 sudah milik Indonesia C. Jaman nenek moyang D. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 Atau E. Diklaim oleh Malaysia dan China Ya, jawabannya adalah yang B. 18 Mei 1956 sudah milik Indonesia Nah, sebelumnya pada abad ke-19 Kepulauan Natuna akhirnya masuk dalam kepenguasaan kedaulatan Riau Dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional Setelah Indonesia Merdeka Delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Jawa Pada 18 Mei 1956 Pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna Sebagai wilayah kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Jadi jawabannya yang B 2. Dalam kebijakan nasional, pejabat pemerintah tingkat daerah atau lokal Berkewajiban menetapkan kebijakan A. Sosial Ekonomi B. Politik C. Teknis Operasional D. Eksekutif Atau E. Administratif Ya, jawabannya adalah yang C. Teknis Operasional 3. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut dengan A. Ekstradisi B. Remunerasi C. Suaka D. Transgenerasi Atau E. Deportasi Ya, jawabannya adalah yang E. Deportasi Ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjadian yang bersangkutan Remunerasi Adalah pemberian gaji atau payment kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan atau kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempatnya bekerja Yang ketiga yaitu suaka Suaka adalah tempat suci di gereja atau kuil yang letaknya adalah di sekitar terbanarkal atau altarnya Pada masa kini, istilah suaka dapat pula merujuk pada tempat yang aman Empat, panitia pemilu pusat 2009 adalah A. KPK B. MPR C. DPR D. KPU Atau E. Presiden Ya, jelas D. KPU Pada tahun 2009 merupakan KPU ketiga yaitu tahun 2007-2012 dibentuk berdasarkan Kepres nomor 101 garis miring P garis miring 2007 Yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik pada tanggal 23 Oktober 2007 Yang minus Samsul Bahri yang urung dilantik presiden karena masalah hukum Itu merupakan sejarah KPU tahun 2009 ya Lanjut ke nomor 5 Ibu kota negara Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal A. 4 Januari 1946 B. 14 Januari 1946 C. 4 Januari 1947 D. 14 Januari 1947 Atau E. 11 Januari 1948 Ya, jawabannya adalah yang A. 4 Januari 1946 Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICHA sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam Dengan menggunakan kereta api Yang sebelumnya Sultan Hameng Kubwono IX Mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI pindah ke Yogyakarta Nah, tawaran Sultan diterima oleh Soekarno sehingga tanggal 4 Januari 1946 NKRI resmi pindah ke Yogyakarta Nah, ini tanggal-tanggal penting pemindahan pemerintahan Republik Indonesia 19 Desember ini di Bukit Tinggi merupakan pemerintahan darurat Republik Indonesia Nah, 6 Juli 1949 Yogyakarta Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta Syarifuddin Prawira Negara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi 13 Juli 1949 Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia Yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dibentuk pada 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 Jakarta RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto 28 Agustus 1961 Jakarta Jakarta secara dejur menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 2 tahun 1961 Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1964 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur Ibu kota baru tersebut akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartal Negara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara Dan ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024 Sumber Wikipedia Lanjut ke soal nomor 6 Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dibimbing oleh Perdana Menteri Hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah A. Presidensial B. Parlementer C. Perdana Menteri D. Extraparlementer Atau E. Konstitusional Jawabannya adalah B yaitu Parlementer Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan Sedangkan kepala negara dikepalai oleh Presiden atau Raja Kekuasaan eksekutif Presiden ditunjuk oleh legislatif Sedangkan Raja diseleksi berdasarkan Undang-Undang Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa Untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif dapat dicatuhkan oleh legislatif Parlement sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut Sedangkan ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu Dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Kekuasaan eksekutif Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat Dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa Untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif Bukan kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Dan terakhir, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif 7. Dibawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia Jawabannya adalah C. Untung Surapati Untung Surapati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam babat Tanah Jawi Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat Jelata dan budak VOC Yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung pasuruan Nah untuk yang lainnya, Raden Dewi Satika ini adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966 Lalu ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari Bagian belakangnya juga sering diejak Ashi Ari atau Asyari Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ya Organisasi Masa Islam yang tersebar di Indonesia Selanjutnya ada Dr. Cipto Mangun Kusumo Adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia Bersama dengan Ernest Dowisdekar dan Ki Hajar Dewantoro Ia dikenal sebagai tiga serangkai Yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri Dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan India Belanda Selanjutnya ada Dr. Ernest Françoise Eugenie Dowisdekar Atau umumnya dikenal dengan nama Dowisdekar atau Danudirja Setia Budi Yang lahir di Basuruan, India Belanda 8 Oktober 1879 Meninggal di Bandung, Jawa Barat 28 Agustus 1950 Pada umur 70 tahun Ini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia Nomor 8 Suku Mentawai mendiami daerah A. Sumatera Barat B. Rio C. Sumatera Soekatan D. Kalimantan Timur Atau E. Kalimantan Barat Jawabannya adalah A. Sumatera Barat Suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudera Hindia Dan secara administratif termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat Indonesia 9. Suatu konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau kelompok Mengenai sesuatu yang didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut A. Max Keller B. North Salud C. Klukholm D. Kamus Ilmiah Populer Atau E. Nietzsche Jawabannya adalah yang C ya, Klukholm Clyde Klukholm Mendefinisikan sebuah nilai sebagai sebuah konsepsi eksplisit atau tersurat Atau implisit atau tersirat Merupakan ciri khas seseorang atau karakteristik sebuah kelompok yang diinginkan atau didambakan Sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dari berbagai pola tindakan, sarana, dan tujuan akhir 10. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah A. DPR B. MPR C. Konstitusi Judisial D. Mahkamah Konstitusi Atau E. Mahkamah Agung Jawabannya yang D ya, Mahkamah Konstitusi atau MK Ini adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan judikatif atau kehakiman Tugas utama MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi yaitu UUD 1945 Atau yang disebut dengan mewenang melakukan constitutional review 11. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Kelamat No. 106 Jakarta Yang dipimpin oleh A. Sugondo Joyo Puspito B. Mohamad Yamin C. Akagani D. Chiyojinkui Atau E. Wonsonegoro Jawabannya adalah yang A. Sugondo Joyo Puspito Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 Ini dipimpin oleh pemuda Sugondo Joyo Puspito dari P3I atau PPPI atau Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Yang menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda Selain itu, pada Kongres tersebut Indonesia Raya Ciptaan Weik Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Ada pun Kongres Pemuda I diadakan 30 April-2 Mei 1926 yang diketuai oleh Mohamad Tabrani 12. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945 Berikut termasuk anggota panitia 9 kecuali Jawabannya adalah yang A. Supomo Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Sukarno memberikan rumusan Pancasila Di mana anggotanya adalah sebagai berikut ini Insinyur Sukarno yaitu sebagai ketua Dr. Andus Muhammad Hata sebagai wakil ketua Mr. Alexander Andrais Maramis anggota Abi Kusno Cokro Sujoso anggota Abdullah Kahar Muzakir ini anggota Haji Agus Salim anggota Mr. Ahmad Subarjo anggota Kiai Haji Abdul Wahid Hashim anggota Dan Mr. Muhammad Yamin yaitu sebagai anggota Jadi yang bukan anggota dari panitia 9 ini adalah Supomo ya 13. Pertunjukan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah A. Lenong B. Mamanda C. Ludruk D. Ketoprak Atau E. Makyong Ya jawabannya yaitu A. Lenong Yang dari Jakarta pasti tahu kan jawabannya Ya Lenong ini adalah kesenayaan teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta Indonesia Mamanda itu dari Kalimantan Selatan Ludruk dari Jawa Timur Ketoprak dari Jawa Tengah Dan Makyong ini dari Melayu 14. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini hukumnya adalah A. UU No. 31 Tahun 1999 B. UU No. 20 Tahun 2001 C. UU No. 15 Tahun 2002 D. UU No. 30 Tahun 2002 Atau E. UU No. 7 Tahun 2006 Ya jawabannya yang D. UU No. 30 Tahun 2002 UU No. 30 Tahun 2002 ini tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Nah tadi kan disebutkan tidak ada UU tidak ada pasal-pasal di TWK bocoran TWK kemarin Tapi ada beberapa yang mendapatkan soal undang-undang dan pasal-pasal Jadi masih mungkin dong soal-soal seperti ini muncul ya Jadi tetap belajar aja 15. Asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai perdoman bagi setiap penyelenggara negara Berintegritas dan berkomitmen meliputi berikut ini Kecuali A. Asas Proporsionalitas B. Asas Profesionalitas C. Asas Akuntabilitas D. Asas Stabilitas Atau E. Asas Kepastian Hukum Ya jawabannya yang D. Asas Stabilitas Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai perdoman bagi setiap penyelenggara negara Berintegritas dan berkomitmen adalah sebagai berikut Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas Lalu ada Asas Efisiensi Nah ini merupakan asas-asasnya Sedangkan kecuali yaitu yang D karena tidak termasuk ya 16. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya merupakan pengertian dari A. Fakta B. Priorisasi C. Kronik D. Kronologi Atau E. Sumber Ya jawabannya yang C. Kronik 17. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut A. Custom B. Jurisprudensi C. Treaty D. Doktrin Atau E. Adat Ya jawabannya yang C. Treaty Menurut pasal dua ayat satu Konvensi Wina 1909 Traktat adalah perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional Baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya Berdasarkan definisi ini, traktat atau disebut reti ya hanya bisa dilunuskan oleh dua negara atau lebih 18. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu A. Calvinis B. Reformis C. Demokratis D. Kameralis Atau E. Kapitalis Ya jawabannya yang D. Kameralis Kalau finisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen Yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu Reformisme Ini adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada Secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat Demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka Sedangkan kapitalisme atau kapital ini adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar Peristiwa perang bubat terjadi pada masa pemerintahan A. Hayamuruk B. Gajah Mada C. Raja Pajajairan D. Balaputradewa Atau E. Prabu Maharaja Linggarbuana Ya jawabannya yang A. Hayamuruk Perang bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada masa abad ke-14 Yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayamuruk Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dan Majapahit Dengan Prabu Maharaja Linggarbuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat Yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Paraton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali 20. Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat Secara nyata merupakan pengertian dari A. Modernisasi B. Demokrasi C. Globalisasi D. Ideologi Atau E. Westernisasi Jawabannya ya C. Globalisasi 21. Klaim China memiliki wilayah di sekitar perairan Natuna kembali mencuat Presiden Joko Widodo sampai langsung turun ke kawasan tersebut Kawasan Natuna memiliki kekayaan alam seperti tambang, flora, fauna, dan lainnya Natuna juga memiliki destinasi wisata yang mempesona diantaranya adalah sebagai berikut kecuali A. Pulau Senua B. Pulau Sedanau C. Museum Sri Serendit D. Pantai Ranai Atau E. Pantai Piawang Ya jawabannya yang D. Pantai Ranai 22. Akhir-akhir ini sedang hangat topik mengenai rencana pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi Ibu Kota yang baru tersebut yakni sebagai Kutai Kartanegara dan sebagian penazam Pasar Utara Kalimantan Timur Berbagai persiapan selanjutnya akan mulai dilaksanakan antara lain ialah terkait revisi regulasi yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota RI yakni A. Undang-undang 19 garis miring 2007 B. Undang-undang 29 garis miring 2007 C. Undang-undang 17 garis miring 2009 D. Undang-undang 27 garis miring 2009 Atau E. Undang-undang 71 2009 jawabannya yang B undang-undang 29 garis miring 2007 dimana pada undang-undang 29 garis miring 2007 ini mengatur pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia 23 nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam ditindas bangsa lain merupakan pengertian nasionalisme corak A. Resorgimento B. Kognitif C. Integratif D. Illiberal atau E. Liberal jawabannya yang C integratif nasionalisme corak integratif adalah nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain 24 dibawah ini yang bukan tujuan tumbuhnya rasa nasionalisme adalah A. menjaga ketertiban masyarakat B. menghilangkan tuntutan berlebihan dari warga negara C. menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air D. menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis atau E. mempererat tali persaudaraan yang utuh jawabannya yang A. menjaga ketertiban masyarakat nasionalisme yang muncul di seluruh negara di dunia memiliki tujuan sebagai berikut ini menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar maupun dalam negeri melahirkan semangat rela berkorban menghilangkan tuntutan berlebihan dari warga negara menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis serta mempererat tali persaudaraan yang utuh 25. selat yang terletak di antara pulau bangka dan pulau belitung adalah A. selat bangka B. selat belitung C. selat gaspar D. selat haspari A. selat minang jawabannya yang C. selat gaspar selat gaspar adalah sebuah selat yang memisahkan pulau bangka dan belitung selat gaspar adalah bagian dari dangkalan Sunda yang kedalamannya kurang dari 200 meter selat gaspar terkenal karena menjadi tempat banyak situs kapal karam selat gaspar sejak zaman dahulu berperan penting sebagai jalur pelayaran antara kapal-kapal dari arah selat malaka dan tiongkok ke jawa seperti itu oh iya itu merupakan 25 soal TWK yang terbaru semoga bermanfaat semoga kalian oleh CPNS ini ya tetap semangat thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati